Intro Madura United maksimalkan tim lawan Persija Jakarta Madura United mulai mengalihkan fokus terhadap laga pekan ke-24 BRI Liga 1 2021-2022 kontra Persija Jakarta yang akan bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Jayar Bali hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Sejumlah pemain jajaran pelatih dan ofisial yang sudah dipastikan bebas COVID-19 melalui tes Swap Mandiri Asisten pelatih Madura United Osvaldo Lesa enggan menyebutkan jumlah pemain yang sudah dinyatakan bebas COVID-19 Kami langsung persiapkan bagus untuk lawan Persija Jakarta Pemain-pemain yang negatif COVID-19 bisa latihan bersama Yang masih terpapar COVID-19 latihan di tempat seperti biasanya sesama yang sedang sakit katanya Kendati persiapan masih dengan kondisi sekuat bincang Lesa tetap optimis bisa memberikan perlawanan yang berarti saat bersuat dengan tim yang berjuluk Macan Kemayoran itu Sebab dia melihat semangat juang anak asuhnya sangat luar biasa dalam latihan terakhir Harus yakin kami bisa menang kami harus berusaha maksimal rebut kemenangan Yang kami mau harus banyak kumpulkan poin imbunya Laga terakhir kedua kesebelasan sama-sama bermain seri pada pekan ke-23 BRI Liga 1 2021-2022 Madura United bermain sama kuat 1-1 kontra Persela Lamongan dan Persija Jakarta ditahan imbang Arema FC 1-1 pada Sabtu 5 Februari 2022 malam Sementara itu Madura United telah memiliki bidikan pemain yang diwaspadainya Dia adalah striker asing asal Kroasia Marco Simic Persija Jakarta masih mengandalkan bomber asing tersebut sejak musim 2018 Bahkan musim ini dia sudah menjadi top skor tim ibu kota Indonesia itu Ialah melalui catatan 14 golnya Sepanjang pertemuan antara Madura United dan Persija Jakarta sejak 2018 Simic yang merupakan pemain tersebut Dia telah mencetak sebanyak 8 gol ke gawang tim yang berjuluk Laskar Satekrab itu Dengan rincian 6 gol di Liga 1 1 gol di Suramadu Super Cup SSJ Dan 1 gol di Piala Gubernur Jawa Timur Selain dari capaian tersebut Asisten pelatih Madura United Osvaldo Lesa mengakui kualitas dari Simic Dia memang menyadari striker yang identik dengan nomor punggung 9 itu harus diwaspadai Kendati demikian Lesa menyampaikan Perhatiannya tidak sebatas terpaku terhadap Simic Namun mengatakan Semua pemain Persija Jakarta yang diturunkan harus mendapatkan atensi khusus Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya